Menaikan harga pasar, pemerintah Kabupaten Blitar terus menggelar operasi pasar secara bergilir di setiap kecamatan. Barang yang disediakan mulai dari beras, minyak, dan gula. Dengan operasi pasar ini diharapkan harga sembako terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Inilah operasi pasar yang dilaksanakan oleh Pemkap Blitar bekerjasama dengan instansi terkait, seperti bulog dan pabrik gula. Barang yang disediakan meliputi sembilan kebutuhan bahan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan sejumlah kebutuhan harian lainnya. Operasi pasar ini diawali dari kantor kecamatan Sanankulon. Animu masyarakat untuk membeli pun cukup tinggi, sebab semua barang yang disediakan terpau tinggi antara 500 hingga 700 rupiah dibanding harga umum. Ini tadi untuk beras medium, itu yang paling banyak Pak. Kita tadi hampir 30 pak untuk berasnya Pak. Yang paling laku itu baru sekarang baru ini Pak. Gula, gula kita tadi bawah setengah ton, ini tinggal 100 kiloan Pak. Selisih dengan harga di luar berapa sih? Selisih dengan harga di luar untuk beras itu antara 500 sampai 700 rupiah, tapi kalau untuk gula ini 1000 rupiah Pak. Antusiasnya cukup besar Pak? Untuk antusias sendiri cukup besar Pak, untuk masyarakat di Sanankulon ini Pak. Dalam operasi pasar, Bupati Blitar Rianto juga memantau secara langsung kegiatan pasar ini akan terus berlangsung selama bulan Ramadan secara bergilir di setiap kecamatan. Pasar Mura ini dibuka di tiap-tiap kecamatan. Jadi satu bulan penuh, tiap hari ada kegiatan pasar Mura di kecamatan-kecamatan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menstabilkan harga. Yang biasanya menjelang hari raya atau bulan Ramadan ini harga bahan pokok yang dibutuhkan rakyat itu biasanya naik. Nah dengan adanya ini kita tentunya pemerintah hadir untuk menstabilkan harga. Salah satunya adalah perkecamatan kita adakan, disamping nanti di beberapa pasar tradisional juga kita adakan. Nah yang kita jual adalah bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat, antaranya contohnya beras, minyak, gula pasir, telur, itu diantaranya. Dengan operasi pasar ini diharapkan harga sembako dapat terbeli oleh semua lapisan masyarakat.